sudah mulai agak ke atas kita bisa terhalang satu satu atap rumah untuk piunya sahabat ya tuh coba dari sini Masya Allah tapi kayaknya untuk sirmai belum kelihatan sahabat ya nah kita coba berjalan ke arah sini sahabat ya sambil wuh memang betul-betul ini sahabat ya harus ekstra tenaga kendaraan kita di bawah legok oh indra giri panawangannya berarti panawangan sahabat pucuk ibu ncamis perjalanan kita berasal dari atas sahabat ya tuh curam banget dan masih terus menurun menuju arah bawah kita coba vlog untuk perkampungan yang sebelah depan sahabat kalau ini jalan kemana ya Masya Allah oh Robby terus turun sahabat ya nih jauh dari kebisingan sahabat ya mulai nampak jejeran perumahan sahabat kita coba lewat dulu sambil mengesut perumahan yang ada di pinggir jalan sahabat seperti ini jadi memang untuk rumahnya berderet ke atas sahabat kayak dua tingkat padahal beda dan memang ke bawah juga ini curam sekali sahabat ya ciri khas kampung tertinggi di panawangan sahabat ya tuh di bawah pun petakan ada kolam sahabat ya dan seiring lajur jalan yang terus turun sahabat kemana ini jalannya kesini mungkin ya pakai jalan yang ini nih sahabat tapi bahkan dari sini pun sahabat pucuk ibu ncamis kita telah dapat view yang bagus tuh di sebelah bawah sahabat ya tuh untuk sawah teresri nya sudah kelihatan sahabat ya dari sini Masya Allah dan jalan pun sahabat terus meluncur ke bawah dan berakhir nanti di bawah ada sungai ya yang menuju arah Cijolang sahabat nanti kita coba terjun nanti kesana sahabat ya kita menuju arah atas dulu sahabat ya melihat view nya Masya Allah ini kalau punya kendaraan disini mas salut saya salut abah ya sama yang punya kendaraan sahabat ya Masya Allah Robi nah sudah mulai agak ke atas kita bisa terhalang satu satu atap rumah untuk view nya sahabat ya tuh coba dari sini Masya Allah Robi tapi kayaknya untuk cirmai belum kelihatan sahabat ya baru terhang tiang listrik sahabat ya Gunung Karantenan sudah mulai kelihatan menjulang tinggi dengan kabut-kabut tipis yang sedikit membuat suasana romantis sahabat ya kita naik ke arah atas sahabat ya ini lumayan memerlukan ini sahabat ya nah sahabat pucuk ibu ncamis kita sudah mulai agak ke atas Masya Allah Robi kita lho gak guru nonton walungan dihanap ternyata sahabat ada sungai ya sungai ya oh oh mohon iya mah kosong kosong ya kosong oh teteh berarti ini paling tangguhnya ticilduk teh caket itu badeka mana badeka negara jaya itu lah di papaya kan dia nah seperti ini sahabat suasana jadi mungkin ke atasnya ada sih rumah cuma perlu nanti lain kali lah kita vlog lagi tuh sahabat makin atas makin enak pemandangannya oh da akhir lama atau musim kasawan ya teteh tuh hari juga oh lo mikeneh ya teteh rambetan bangintan oh oh mohon tuh mohon kita coba berjalan ke arah sini sahabat ya sambil wuh memang betul-betul ini sahabat ya harus ekstra tenaga tuh kendaraan kita di bawah sahabat ya itu gak ada jalan oh ada nih sebelah sini Masya Allah berarti memang kalau jalan balik lagi ke arah yang tadi mungkin sahabat atau mungkin ada jalan lain kita coba telusuri ke arah sini itu rumah kendaraan tiga tadi di bawah sahabat oh ada oh gak ada jalan sahabat ya barangkali ada yang penasaran sahabat ya kita coba turun nih seperti ini turunannya mesti hati-hati sekali tuh pohon jambu jadi memang saya mah salut ya yang bawa kendaraan di sini karena harus melewati tanah terus menurun tuh sahabat ya kita coba shoot sampai pas jalan sahabat ya terus menurun sahabat ya dan arah perjalanan kita adalah ke arah sebelah bawah sahabat nah sahabat pucuk ibu ciamis kita sudah berada di agak bawah pertengahan mungkin ya masih ada kolam sahabat ya dan untuk yang longsor dulu pernah abah liput juga kelihatan sahabat ya tuh sebelah sana coba zoom ya nah ini nah ini tanah yang kosong yang diatasnya ada rumah-rumah mungkin suatu saat kita akan update apakah yang rumah diatas ditempati atau memang ditinggalkan sahabat ya kita coba ke arah sana perjalanan kita dan coba tengok sahabat memang untuk rumahnya pun ke arah bawah terus memanjang sahabat masya Allah tapi memang bikin betah pun tanah bu nah seperti ini sahabat itu kendaraan motor kita dan memang masih banyak yang kita harus menempuh ke arah bawah dan nanti kita berakhir dengan sebuah piu yang sangat indah sahabat tuh ke arah atas sahabat ya kita coba maju dikit ke arah sini sahabat ya sambil mengambil piu ohon kita coba nohon kita coba ke arah atas sahabat ya ah ternyata rumah orang sahabat tapi coba kita intip dari sebelah sini sahabat mudah-mudahan bisa melihat oh iya betul sekali sahabat ya nah dari mana kita izin sebelah sini sahabat ya nah dari sini sahabat ya tuh jadi memang untuk piu memang disini enakkan sahabat ya masya Allah ini adalah pemukiman padatnya sahabat ya enak sekali oh iya dan perjalanan kita sahabat masih terus menurun mengikuti alur jalan sahabat ya dan berakhir nanti di sebelah sana sahabat ya tuh pesawahan masih kampung legok desa indragiri kecamatan panawangan sahabat dan sahabat alhamdulillah dapat izin jadi yang punya rumah kita shoot di halaman rumahnya tuh itu cilimusnya oh itu mah jotang tuh sahabat tuh oh tidak ya bu oh jotang itu gunung karantenan sana sih bu tuh sahabat jadi punya rumah di pedesaan seperti enak pagi-pagi tinggal daun tuh tapi tuh ke bawah kayak sahabat ya tapi ya di pagar tuh pagernya bunya itu ayam 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 manuk 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 sahabat tah ibu ibu tuh sabar tahun dia asik orang dia ibu tuh ibu tuh ibu tuh ayah ibu tuh pergerakan lah model ngalkat oh berarti amannya alhamdulillah oh oh berarti itu itu bu itu dihanap tarayan bu oh oh iya sahabat tuh jadi untuk pergerakan tanam hanya sebelah sana sahabat disini mah alhamdulillah amannya punya tuh sahabat bencananya tuh saya mah bukan bohong sahabat jadi memang tuh turun sekali ke arah bawah lamunya lukan tetangga kanu itu maka kudukur kan sahabat kanu anap nantanya punya oh ibu matos memang orang dia di mana oh palidinya oh ngalih kadianya ini ngalih ibu ke palidinya itu iya kaguhan bu mohon iya kaguhan iya kaguhan iya kaguhan dihungkul oh mohon mohon tuh sahabat masya Allah Robi rawasin ya tapi tak cantrang pusparaya bu kemana lebet nah abis ciledug 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 kan sok ngalangkung hungkul karena gara jati ayah ayah sekolah SD tanya di pasir di ngomong terang di ngomong ayah makam oh ya SD dinyatai dihanap sekolah di pemandangan saya di panawan katanya di tonggok di tonggok di tonggok di tonggok di tonggok di tanjakan makam tadi SD SD pasir bunutnya tadi di handap SD lapang iya susuruh etak kontos adibu tost taca antal pangetama itu lebet bukampung legok oh indragiri disana panawangannya berarti iya legok iya legok dua legok oh nyak nyak mohon itu jadi sahabat kalau diubak satu kampung mungkin berapa konten ini kita baru di legok hijinya punya punya aduh masya Allah bisa ngebaksa ibu ibu bapak wanya dua dan murang kalimat tos arianya alhamdulillah hirobil alamin kita coba lihat ibu 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 enak enak sahabat dalam namanya emang mengatur emang memanfaatkan bidangnya itu di kaluhurkan powernya punya emang kembali kalau kalau saya lancar oh itu saya 6 memang emang mohon sayabat pemburu mas itu itu penting mas rehat usaha lancar itu ibu Tuh sahabat nyaman sekali, jadi keluar rumahnya langsung pemandangan tuh. Saya mah tidak bohong tuh, di Legok. Kita kembali lagi, kita kembali lagi ke sepeda motor dan terus meneruskan perjalanan sahabat ya. Ekstra hati-hati ya. Alhamdulillah bisa bertemu sama Ibu Rusmi sahabat ya. Mengorek ke informasi untuk kampung Legok 1. Tuh, lari yang nama itu ya. Tuh sahabat ya, banyak yang mau sekolah kayaknya. Nah sahabat Pucuk Ibu Ncamis, kita sudah berada di bawah kehalang pohon ya, tadi rumah tuh. Itu yang sebelah sana mungkin ya. Nah kita coba lihat jalan yang telah kita lewati dan memang untuk ini sahabat ya, tekstur pegunungan, bebatuan seperti ini sahabat ya. Masya Allah, dan itu jalan yang telah kita lewati sahabat ya. Ini agak-agak landai kalau yang di belakang saya mas sahabat ya. Dan untuk sumber airnya Masya Allah, Robi ya. Mungkin ini sumber air yang utama sahabat ya. Teruh karena semalam turun hujan. Masya Allah, Robi itu. Enak kan sahabat? Dan memang untuk teksturnya tekstur pegunungan sahabat ya. Tuh. Dan ada satu jalan juga mungkin ini juga ke perkampungan sahabat. Insya Allah suatu saat kita vlog ya, ke arah sini. Oh, jadi dikasih ini jalannya sahabat ya. Dikasih beton biar tidak, karena memang jalan masuk motor dan di depan ada perumahan. Insya Allah suatu saat kita vlog lagi ke sebelah sana sahabat ya. Dan itu sahabat perjalanan kita dari atas tadi, dari rumah Ibu Rusmi itu sebelah atas tuh. Ada ya. Kita coba tengok lagi ke arah sini sahabat ya. Memang kalau tidak terbiasa mah ngeri-ngeri sedap sahabat ya untuk perkampungannya. Tuh. 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 Kita ke arah sini sahabat Pucuk Ibu Ncamis, penasaran sama sumber airnya. Sama ya. Banyak kolam juga sahabat di sebelah sini dan airnya memang pada jernih. Tidak ada akses jalan sahabatnya. Kita mau lihat di sebelah sana. Dan di atas kolam itu di tembok dibikin rumah sahabat ya. Kita ke arah sini sahabat ya. Enak kan pokoknya sama sahabat ya. Ini jembatan bambu dengan tekstur batu pegunungan yang galituk sahabat ya. Seperti batu ini. Sayangnya keruh karena memang semalam hujan sahabat ya. Dan memang kampungnya memanjang ke atas sahabat ya. Mengikuti lekuk bukit. Masya Allah Rabu. Enak kan. Banyak jaman tradisionalnya juga sahabat. Seperti yang ini. Selamat menikmati. Ini jaman tradisional juga sahabat. Kita maju ke arah atas. Sayangnya airnya agak itu ya. Saat ya. Kita cari jalan. Menuju kendaraan lagi sahabat tuh. Di atasnya rumah sahabat. Bawahnya kolam. Jadi sumber airnya melimpah sahabat disini. Seperti yang satu ini. Tuh. Air mengalir tiada henti sahabat. Oh ada jalan sahabat kesini. Terima kasih sekali sahabat Pucuk Ibu Njamis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan dilancarkan rejginya. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.